Intro Kelor atau dalam bahasa latin Moringa oliviera Kelor adalah sejenis tumbuhan risuko moringa cei Kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan terhadap panas ekstrim Tanaman ini berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan Tanaman ini umum digunakan untuk menjari makanan pangan dan obat-obatan di Indonesia Berdasarkan hasil penelitian, Kelor mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan sangat bagus untuk penyakit yang berhubungan dengan masalah pencernaan Minumlah air rebusan daun Kelor selagi masih hangat, sebab efek antioksidannya masih kuat dalam keadaan hangat Anak-anak dalam masa pertumbuhan dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk mengkonsumsi daun Kelor Perbandingan antara gram daun Kelor dengan makanan-makanan yang lainnya Di antaranya, 7 kali vitamin C pada jeruk 4 kali kalsium pada susu 4 kali vitamin A pada wortel 2 kali protein pada susu Dan 3 kali potasium pada pisang WHO juga menobatkan Kelor sebagai pohon ajaib yang sangat berjasa sebagai penambah kesehatan berharga murah selama 40 tahun terakhir Untuk mengolah Kelor menjadi minuman yang kaya mangpangat ternyata sangat mudah Berikut cara-cara mengolah daun Kelor Pertama, petik daun Kelor yang masih segar dan mudah Pilih bagian daun di dekat pucuk dan berwarna hijau mudah Kemudian, rendam daun Kelor di dalam air bersih untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel Selanjutnya, keringkan daun Kelor setelah cuci Caranya, letakkan daun Kelor di dalam nampan Kemudian, letakkan di udara terbuka Sebaiknya, jangan letakkan daun Kelor di bawah sinar matahari langsung Karena bisa membuat kandungan gijinya berkurang Selanjutnya, jika daun Kelor sudah kering Tumbuk hingga menjadi bubuk halus Simpan daun Kelor yang sudah menjadi bubuk di dalam wadah khusus Simpan di tempat yang sejuk Ambil 1 atau 2 sendok makan daun Kelor bubuk Lalu seduh dengan air panas Anda bisa menambahkan madu jika menginginkan rasa yang lebih manis Pemirsa, demikianlah video kami kali ini Semoga ada manfaatnya Namun, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!